hai oke di video kali ini disini saya mau coba update untuk Poco Launcher versi terbaru ya di sini kita akan coba tes di Poco F3 kita akan coba update Apakah nanti ada perubahan atau bahkan nanti kita bisa bikin yang super folder seperti ini cuy ya karena ini sih saya di Poco Launcher ini masih belum bisa apa ya buat langsung itu ini dari back up an gitu cuy ya Oke untuk versi yang saat ini saya pakai di Poco F3 untuk a Poco Launcher nya dia adalah versi 4.39 jadi ekor 6250 cuy versi yang ini ya Nah kita akan coba update ke versi paling baru Apakah nanti ada perubahan Oke sekaligus nanti kita coba lihat bagaimana untuk fitur animasinya tuh bisa kita cepat sedang atau biasa ya teman-teman Oke kita coba lihat dulu di sini teman-teman ya untuk tampilannya seperti ini ini memang bawaan dari tema ya temanya seperti ini cuy Oke nah ini seperti ini temanya kalau kita coba masuk ke dalam pengaturannya widget seperti ini ya Nah kemudian kita coba lihat untuk di bagian pengaturannya ini sebelum update ya ini masih di versi sebelumnya kita coba lihat di bagian lainnya ya nah disini juga untuk susunan layar dia ada 4x6 5x6 cuy enggak ada 4x7 disini ya untuk efek transisinya yang masih standar seperti ini aja kemudian kita coba lihat untuk menghilangkan teks enggak ada di sini teman-teman ya coba ke lainnya nah kecepatan animasinya disini cepat ya seimbang dan santai kemudian karena disini saya sudah pindah ke MIUI Global MI untuk Poco F3 jadi tampilannya seperti ini yang enggak ada aplikasi fold kemudian kebawah seperti ini cuy kalau kita coba lihat tentang dia versi di ekor 6250 ya Oke langsung aja disini kita coba update terlebih dahulu untuk Poco launchernya teman-teman Oke guys disini saya sudah update dan men bisa lihat disini checklist tiga ya lolos tes keamanan jadi aplikasinya ini aplikasi aman aplikasi sistem untuk Xiaomi teman-teman Oke langsung aja disini kita coba lihat ini sudah ke versi 6275 ya ekornya ya Oke langsung kita coba back keluar seperti ini teman-teman coba lihat nih uh nah ya kita coba lihat apakah pokok super folder yang hilang Oh ternyata tidak cuy ya super folder tidak hilang kita coba tahan nih ini kita tahan Oh enggak ada pengaturannya cuy ya biasanya kalau yang support super folder itu kita tahan seperti ini ya di sini itu akan muncul pilihan nanti pilihannya mau dibuat seperti apa gitu lah ya yang sudah saya jelaskan juga di pembahasan Xiaomi 13 itu Xiaomi 13 sudah bisa super folder bawaannya itu keren sih seperti inilah modelnya ya Oke nah jadi seperti ini jadi setelah update kita masih belum bisa membuat super folder kemudian kita coba lihat masuk ke dalam setting ya sini untuk di widget dulu deh widget apakah ada perubahan saya lihat widget masih tetap sama ya seperti ini cuy untuk widget Oke kita coba ke bagian pengaturan di pengaturan juga disini ternyata sama ya dia masih seperti ini kemudian menghilangkan teks enggak ada kita coba lihat ke lainnya di sini enggak ada kecepatan animasi pastinya ada cuy di sini aman ya untuk navigasi sistem saya gunakan navigasi gesture ya kemudian lecet aplikasi kita coba lihat rekomendasi aplikasi sebaiknya sini dimatikan ya biar nanti enggak muncul iklan gitu cuy ya kemudian kalau kita ke bawah sini ya kelompokan icon berdasarkan warna nih masih dan kategori warna nih ini Tengah gimana kesukaan teman-teman aja ya untuk settingnya kemudian di sini kita coba lihat untuk aplikasi Ford memang enggak ada ya Google discover disini saya matikan karena enggak terlalu suka juga rame di tampilan awal ya Nah ini masih ikan global saya aktifin ketuk layar dua kali untuk mengunci juga saya aktifkan cuy tampilkan rekomendasi ini tuh untuk ini cuy Nah ya untuk melihat berapa RAM yang dipakai gitu ya itu Nah kalau misalkan teman-teman diaktifin ya sini nih Nah kalau rekomendasinya ini dihilangkan Iya teman-teman bisa lihat tuh dia enggak ada ya kalau dihilangkan ya Nah kalau dinyalain untuk di bagian rekomendasinya nih tuh pembersih pindai cari aplikasi permainan ada yang kayak gitu cuy kalau misalkan diaktifkan ya itu tergantung teman-teman sih ya kalau mau diaktifkan diaktifkan kalau enggak saya nggak aktifkan aja lah ya tapi kan satu memori tadi yang di atas ini ya Nah ini RAM ya seperti itu kemudian yang lainnya di sini apa ya kayaknya masih tetap sama deh nggak ada perubahan dan kalau kita coba balik lagi masuk tab geser-geser masuk ke dalam sini back sini animasinya semuanya semut ya Nah seperti itu teman-teman ya ini sama nih ini sudah masuk di super folder Oke kalender gitu temen-temen ya jadi gimana temen-temen nanti bisa dicoba jadi tes di smartphone pokoknya ingat ini untuk pokok ya bukan untuk Xiaomi atau Redmi kalau Redmi itu pakai Xiaomi launcher atau Mi launcher kalau pokok khusus ya ada pokok launcher jadi beda cuy gitu ya Oke itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini menurut ada informasi yang bermanfaat ya kalau misalkan mau coba nanti saya sertakan di deskripsi untuk aplikasinya yang pasti aplikasinya 100% aman cuy Oke itu aja semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke selamat menikmati